Tersangka perencanaan kerusuhan saat aksi Mujahid 212 Abdul Basit memiliki peran yang cukup sentral. Polisi mengatakan Abdul Basit mampu mengendalikan beberapa orang untuk melakukan tindakan anarkis. Karo Pemas Divisi Humas Polri, Break Giant Paul Deddy Prasetyo menyebut Abdul Basit juga berperan langsung dalam merekrut eksekutor lapangan. Hal itu dibuktikan dengan tersangka Sugiono alias Laode yang didatangkan langsung dari Ambon dan dibiayai oleh Abdul Basit. Abdul Basit juga berperan sebagai donatur yang membiayai dalam perencanaan kerusuhan termasuk membeli bahan bomolotof. Selain dia melakukan perekrutan, kemudian pengaturan rencana seharga sebesar tentang rencana aksinya, maupun yang bersangkutan juga sebagai donatur untuk mengalirkan uang ke orang-orang yang direkrut. Contohnya misalnya S alias Laude, dia didatangkan langsung dari Ambon dan dibiayai langsung oleh yang bersangkutan.